Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyuzhirahu ala ddini kulli wa kafa billahi shahidah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah rabbul aradina wassamawatil ula wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa kuduwatina wa uswatina wa habibina wa kurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wasalam nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqawan naqawan najah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana inna ka anta al-alimul hakim rabbi syrahli sadiri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli rabba naftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahab amma ba'du jinnabal kurama masyayikhun al-a'izzak wa ulama'an al-ajillah para alim, para babak kiyai, ibunyai masyayikh, asatid, para sesepuh dan binisepuh yang dimuliakan yang kita ta'zimkan babak camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan pak kapolsek berikut para anggota pak dan ramil atau yang mewakili berikut para anggota yang kita hormati kepala desa para perangkat desa babinsa, babin kamtip mas dan tokoh-tokoh masyarakat rekan-rekan panitia konco-konco santri yang kita banggakan sahabat-sahabat sahabat banser yang setia istiqomah ikhlas tanpa pamrih berkhidmah kepada para ulama' membentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah juga tanpa pamrih mengabdi kepada negeri dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia walaupun akhir-akhir ini banser banyak disoroti bahkan banyak fitnahan tapi saya mohon sahabat-sahabat banser untuk tetap semangat tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya khalirin khalirat bapak-bapak ibu-ibu muda-mudi para jamaah yang saya cintai saya hormati rahimakumullah alhamdulillah wasyukrulillah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk sama-sama khadir berkumpul bersilaturrahim berfikir berdoa bersolawat bertolabil ilmi dalam rangka menghormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita untuk menghormat majelis maulid Nabi hari ini bisa menjadi wasilah agar iman kita semakin kuat takwa kita semakin sempurna akhlak kita semakin mulia ibadah kita semakin istiqomah kehidupan kita semakin barokah leres tulisane panitia maulid nabi maulid itu artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran bisa isim makan bisa isim zaman tempat kelahiran atau waktu kelahiran kalau maulid itu artinya bayi yang dilahirkan kalau mulut itu artinya canggam le corowong wanarjo cocot jadi mulut ini mulut ini itu mulut artinya canggaman ini cara orang cocotan misi utama diutusnya Rasulullah Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam melakukan perbaikan di semua aspek kehidupan manusia menuju kebaikan bagi semua kalangan manusia agar umatnya mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan dunia akhiratnya saya ulangi kok nggak bisa konsentrasi penuh ya jamaahnya masih ada yang berintak-intik masih ada yang ribut masih ada yang ribut ada ibu-ibu yang telus tembus kakak sampai dikukuri berkorek ada ibu-ibu dan mbak-mbak yang dari tadi tertekun terpesona memandang saya makasih berarti himbauan di awal urayan ini hidup harus senantiasa melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik kita nggak cuma diperintah jadi orang baik tapi harus jadi orang yang melakukan perbaikan jangan cuma jadi orang solih atau solihah tapi harus jadi orang yang muslih atau muslihah apa perbedaan antara solih dengan muslih solihah dengan muslihah ya ada muslikah witangga kuat solih atau solihah itu artinya orang baik kalau muslih atau muslihah artinya orang yang memperbaiki melakukan perbaikan as solih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas ini mantap-mantap ini ngerti-artinya apa? ngurung tak terangkai ngurung tak terangkai ngantuk matanya pelora-pelora orang orang merasa ngantuk melora ya 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 berarti yang tak ada ini orang orang umum orang uang solih uang ngek di melakukan perbaikan di mungsoi uang orang api itu disenangi tiang kata seperti ini? sehingga ingin disenangi orang api jadi orang api itu orang api melakukan perbaikan itu dimusuhi orang api sampai ada dandan dari yang rusak di api melakukan perbaikan aku siap dimusuhi orang api bukti ini sehingga orang api itu disenangi orang api sehingga orang api melakukan perbaikan malah dimusuhi orang api kanjeng nabi ini sehingga diangkat dari rasul disenangi diangkat masyarakat sedaya remen kaumnya semua cinta karena kanjeng nabi orang baik mereka kanjeng nabi sedaya seneng ini begitu kanjeng nabi diangkat dari rasul kemudian melakukan perbaikan kemudian melakukan perbaikan kemudian melakukan perbaikan kemudian melakukan perbaikan penyihir tukang sihir tukang apus-apus pembohong pendusta bahkan kanjeng nabi ini di kemudian melakukan perbaikan kemudian melakukan perbaikan kemudian melakukan perbaikan begitu melakukan perbaikan bagi mereka tukang api ini artinya para jemaah bagi orang yang melakukan perbaikan dantan-dantan yang ngelek dan api kudu siap resiko dibenci dan dimusuhi banyak orang yang berjuang di masjid jadi pengurus masjid ini saya bawa kita sedaya masyarakat senang ada orang yang senang apa mana masjidnya untuk bantuan mesti masyarakat itu untuk bantuan semua kalau orang yang digawin bangun itu paling dimplok kalau tak miring berjuang dan madrosa dan majelis-majelis taklim majelis-majelis zikir sosial kemasyarakatan pasti tidak akan lepas dari resiko dihujat, difitnah dibenci, dimusuhi Allahumma salli ala muhammad saya mencari penjangan moga-moga saya ini istiqamah termasuk mengajak-ngajak keapian terus melakukan perbaikan soalnya penggawaian saya bentin itu seperti ini wiritan wira-wiri turut ratan mudahnya seperti ini saya ini sarjana kok sarungan saja kemana-mana pesawat pesawat ya sarungan saya melebuh mal sarungan tidak melebuh mal gede itu tidak sarungan tidak ada orang ada orang yang urus apa itu saya melebuh mal saya mengalami pelayanan mal ini seksi-seksi pakaiannya serba mini full-pressed body melepet ngafret menteket belenek bahasa Inggrisnya the parting perendul ya karena saya tegur niatnya mengelengke nasih hati semua mengerti waras semua mengerti berubah tapi saya tegur mbak maaf mbak ya maaf banget mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang itu apa tidak malu dia tidak menjawab malah balik bertanya maaf pak ya maaf banget bapak kemul sarungan ini katoan apa enggak aku yang batin cahiki kok yang ngerti mbak ya orang seperti saya jangan dikira terus semuanya suka semuanya seneng ada yang mengelokkan apalagi mengerasani mengenyek kadang kadang diloke aku ceramah model apa ngaji mengguyan wai karena apa mereka tidak bisa menangkap makna yang terkandung dalam job-job humor dan yang saya sampaikan kalau mau berpikir dengan jernih pakai hati yang bersih insyaallah dalam job-job job-job humor yang saya sampaikan itu akan terkandung satu filosofi satu makna tapi karena memang kadang hatinya tertutup terus dinilai ternyata yang ingin tidur tapi tidak bisa bahasa sederhananya kalah laris nah orang ngomong itu kan ini ngali yang diomong itu rata-rata yang ngaji bareng saya kalangan menengah kebawah saya sadar betul orang saya sendiri juga kalangan menengah kebawah bahasanya ya tentang kritik-kritik sosial kemasyarakatan kehidupan sehari-hari orang-orang yang seperti itu kalau diajak ngaji yang modele serius metenteng mesti bubar menengah kebawah ini orang ini menengah ngisor pol nyatanya lungguhmu ini orang ngisor pol lungguhmu nungguhnya sempuk-empuk Allahumma salli ala muhammad orang yang melakukan perbaikan di bidang apapun pasti ada yang gak suka ada yang benci ada yang musuhi polisi wah ini aku berusaha untuk melakukan perbaikan urusan kamtip mas ya raka behuang seneng coba di data di survei orang yang ada 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 yang izin komandan ini fakta ini kenyataannya masih seperti itu padahal polisi tidak 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 aman tapi kadang masyarakatnya salah persepsi ada rahasia operasi tujuannya biar tertib dalam berlalu lintas hukum dipatuhi tapi kadang warga itu gak bisa menangkap itu malah ada suudhan operasi seperti itu kone rokok apa 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 itu tepuk tangan kalau tahu ketilang itu yaitu resiko orang yang melakukan perbaikan ya ada resiko seperti itu pasti itu gak mungkin menolong namanya polisi sebagai penegak hukum aku kurang setuju dan istilah itu dan kalau penegak hukum berarti selama ini hukum itu tidak tegak maka polisi berat harus selalu menegakkan hukum yang masih doyong lah penegak berarti tugasnya kan menegakkan berarti selama ini hukum itu belum tegak hukum itu doyong maka istilahnya itu perlu diganti pelaksana hukum kalau berarti hukumnya sudah tegak polisi yang melaksanakan mengundang usulnya mengundang usulnya mengundang usulnya mengundang Allahumma salli'ala Muhammad dan sebagainya dan sebagainya kayak kencang-kencang ini orang kabah seneng yana orang seneng nyapa sholawatan jika musik harus haram kabah alat malahi yana yang model ini aku ya hape-hape mungkin orang diwadahi nganggup ngini-ngini malah orang karu-karuan loh udah brutal kayak joget-joget karu mulai dikongkong nutuli pentil menukui itu pengalian tangannya lho dengan orang kober dikongkong dikongkong semok mulai yang menunjukkan terbang lho 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 pengalian karena orang yang melakukan perbaikan itu meng yoyo mengandung resiko permusuhan maka harus membekali diri dengan kesabaran mari kita cermati pesan-pesan mulia Al-Quran melalui kisah dari Luqman Hakim ini lho 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 tokoh fenomenal yang namanya diabadikan dalam Al-Quran orang yang ditulis dalam Al-Quran ini harus hebat nabi orang yang ditulis dalam Al-Quran Rasul yang ditulis dalam Al-Quran Rasul ini telah 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 tulis dalam Al-Quran namanya selawih lho 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 berarti orang hebat itu di Indonesia orang hebat hebat namanya seperti dalam dalam sekolah yang jenengmu seperti gerdu rapayu ini lumayan ditulis seperti ini lumayan ini yang itu rapayu bisa lho 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 ini luqman hakim mereka teladan sebagai orang tua dalam berwasiat ke anak-anaknya ya harus seperti ini Ya bunayya aqim sholata wa amur bil ma'roof wa amur bil ma'roof wa anha'anil munkar wa shbir ala ma'asabak inna dhalika min azmi al-umur wahai anakku sempurannya mbah aku loh niki niroke luqman hakim orang kok jendengan tak anggap anakku ya orang ngkau yang, apa bapakku niki luqman hakim oleh wasiat datang putra ini ayo ditiru apa saja wasiatnya satu aqim sholata dirikanlah sholat bukan hanya kerjakanlah sholat tapi dirikanlah sholat beda loh wa amur bil ma'roof perintahlah kebaikan wa anha'anil munkar cegahlah kemungkaran wa shbir ala ma'asabak dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'roof nahi munkar tadi Allahumma silih ala muhammad tegakkan sholat perintahlah kebaikan cegahlah kemungkaran memerintah kebaikan mencegah kemungkaran berarti melakukan perbaikan ini penuh resiko dan tantangan maka kamu harus membekali dirimu dengan kesabaran wa shbir ala ma'asabak yang pertama dan yang paling utama wasiat orang tua ke anak itu urusan sholat karena akhir-akhir ini sholat mohon maaf agak terabaikan udah tidak digatekkan bisa menengah weh aku ngomongi bisa pikir orang ngomong itu kan lihat yang diomongi ceramah itu lihat audiennya kalau audien yang diomong itu kalangan akademis ya kita pakai bahasa yang intelek bahasa mereka lah mereka bisa menangkap orang akademis kalau yang diomongi kalangan jemburis ya beda dong dengan kalangan akademis kurang digatekkan oleh orang tua zaman no jadi lebih memperhatikan yang lain kalau orang tua zaman ini lebih senang seperti anaknya nyambut gawe tiba-tiba anaknya ngaji ini apa ya? tapi ibu dipamiti anak ingin nao pondok pesantren kalau dipamiti anak harus nyambut gawe senang sih ya anaknya budal nyang pondok alamat sabun wulan ngetok no duwe tapi anaknya budal kerja itu alamat sabun wulan nak harapan nombok apapun cah pondok bisa dinilai ibu biaya karena orang tua ada yang ada yang mantu untuk cah pondok menggunakan bahan omongan cah pondok kalau dipek mantu anaknya pengen kaliran tapi paling anaknya itu yang dipakai kitab kuning kalau di cah pondok ceklannya kitab terus panganannya kitab kalau ibu jomu tapi ceklannya pacul berarti panganannya pacul orang Pak Kapol saya ceklannya pastu daerahnya ada pastu kok aku binti nyeklemik dengan pangananku ya panggah segal aku paling orang senang mencetak pondok dengan saya nyek-nyekan jangan bicara soal penghasilan yang bicara di hadapan anda ini cah pondok soal penghasilan kapol saya kecil apa apa kenapa itu orang orang itu orang lorat kundan bucah pondok yang lakonnya apa jadi apa siap siap itu mulanya kayak pondok pondok sepoh roto-roto yang kuiti sawo di sini ada pondok-pondok sepuh ada tandurannya sawo sawo, ada sembarang sawo ini sawo kecil ada simbol, sarwa becek ada pondoknya apa, api jadi apa, bisa mulai, ada tani bisa mulai, ada dagang bisa ada pondok, ini ada pondoknya ada model ngunung-ngunungku ngunung-ngunungku ramu itu endel ya Allah sorry, sorry sayang sawo itu bahasa Arab sawo sawo, luruskan agar hidupmu senantiasa berada dalam jalan yang lurus syiratol, mustangking orang sembarangan orang tua bian itu ada perlambang, peralampita sebagai simbol sebagai pelajaran banyak hikmahnya ini pondoknya kok terambutan aku sawo tapi lagi ini orang tua bian yang ngerteknya nyapa kok ditanduri sawo gua dan gendruwa ngorawi filosofi ini kapan-kapan tak terang namanya diundang mana ya lagi, bisa menengah lagi ramai lurun, cerewet kering rungok kewa nah sholatnya harus tegak kedisiplinannya harus tegak lurus sawo terus juga pakai sawo bersih hati mencetak menjadi kader-kader yang bersih sampai kadang-kadang kebablasan karena dimarjinalkan oleh Belanda dipinggirkan oleh Belanda mulai pondok pesantren itu jarang di kota-kota besar pondok-pondok pesantren sepuh itu tidak ada kota besar dipinggirkan karena londoknya lempet di desa di pinggiran memang dipinggirkan bisa menguruskan donyo tidak menguruskan negara tidak menguruskan pemerintahan yang diajarkan juga kitab-kitab tasawuf mulai alala ta'alimul muta'alim bidayatul hidayah minhajul abidin munggah ya ikhiyyak munggah ya terus hikam karena kaya ini orang itu mikir pemerintahan mikir negara urib mewah orang itu mula kaya zaman dia ini yang nganggote klek sarungnya ngepir kelambinnya terus lengcuh terus kopi rupa kayak gara kan rain untuk numpak mobil mewah rain untuk makan enak itu memang triknya Belanda seperti itu sampai saat ini londonnya masih minggat di masyarakat kan masih seperti itu kalau ingin di seagama ya kudu sekolah di madrasah kuliah ya kudu IIN UIN sekolah di umum di negeri orang itu bisa ngaji pelajaran agama cuma seminggu rong jam gue pantas-pantesan janji orang ngaji orang bakal bisa ngaji sekolah di umum sekolah di negeri apa ini lho 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 di pinggir lho 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 kiyai ini nanti kalau kiyai ulama melu cawe-cawe ngurus pemerintahan ngurus negara ini terganggu eksistensi penjajah ini terganggu karena ini bisa ngerti kiyai melu campur tangan mesti kacau ke lho mesti kalah bukti ini setelah kiyai semuanya mengubarkan semangat jihad menggat kabel lho merdeka ini Indonesia ini juga atas jasa dari para ulama jasa dari para kiyai dan para santri tapi orang kiyai kalau santri mudah mau diketok pembentukan tentara Indonesia itu embryonya dari para ulama dan para kiyai komandannya di setiap peleton itu semuanya para kiyai baca sejarah tidak percaya cuma kiyai tidak bergelem mesti 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 pangkat akjun komisaris polisi dari kapol sekjal tadi sehingga melu perang penggiro satu sholatnya soalnya sholat itu sudah di standar tapi ada anak anak itu ada sholatnya benar jadi anak yang benar ada sholatnya benar jadi anak yang benar sholatnya tertib urib anak yang tertib sholatnya api jadi anak yang api sholatnya kualitas jadi anak yang kualitas tapi anak yang sholatnya semerawut jadi ini yang benar-benar salah posisi duduk bro anak yang sholatnya benar jadi orang benar nyapoto anak kok nakal mulia ini kanca ini di budal pengajian ini malah ada karaoke ajab 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 ini ini budal yang masjid ngaji ini malah di luang sang nangisorewet sampai keli batal di luang di luang di luang model di luang sholatnya beres malah tidak tahu sholatnya di luang lakon alhamdulillah saya ini di luang insap melu grup ini alhamdulillah ini ada contohnya ngaku di luang ini waras seperti ini di luang sholat waras lupanya ini iya kok saya ini mulanya saya sering sampaikan saking pentingnya banyak yang sholat fardu saja itu disepelekan harusnya kan sholat fardu itu sehari lima kali tapi dijadikan lima hari sekali ya rangkap-rangkap menggunakan sholat fardu subhi wa duhri wa asri wa maghribi wa isya'i oplaw sallillahi ta'ala ini malekat nyatet kayaknya bingung orang anak muda zaman no wik 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 sholat subuh ya tinggal maraton wik 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 sholat subuh ya tinggal maraton wik wik sholat duhur ya tinggal salon wik sholat asar juga main badminton wik sholat maghrib juga sinetron wik sholat isak juga tanggal handphone nah wik 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 sholat kuburan jelas kena smackdown gara-gara hp itu menggeser semuanya santri bian dingkluk wimergo tawadu santri saykin dingkluk wimergo facebook orang tawadu tapi facebook orang tawadu sama ustadu sama tawadu sama tawadu sama tawadu orang tawadu zaman saya ini lebih sergap nyekal hp timbang nyekal kitab kuning jadi orang tawadu sama tawadu tapi tawadu sama tawadu yuk jangan jauhkan anak kita dari masjid karena masjid itu pusat keberkahan dan masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini Allahumma salli ala muhammad api-api e panggonan tentunya niki masjid elek-elek panggonan tentunya niki pasar biasa ini ada fitnah ini kawitannya di pasar jadi yang dimaksud kamu berada di masjid mesjid di pasar mau ngerti kan wang waktu di masa ini berada kita yang serp告訴 masjid di suasadzas itu juga yang waktu itu dikeluarkan Amerika sehingga masjid media seperti ini itu untuk pasar di pasar berarti orang-orang rujuknya akan di singapik kalau saya ngelek eh orang-orang rujuk ini menunggu itu modelnya terutama subuh karena subuh itu awal dari hari yang kita jalani kalau kita awali hari yang kita jalani dengan melangkahkan kaki ke masjid insyaallah berikutnya langkah-langkah hidup kita akan berada dalam keselamatan keberkahan dan rita Allah subhanahu wa ca'ala para kia ini pun sering merangkai dawe kanjeng Nabi wongyungpah maka ngerti fadhilahe sholat jamaah isyaq karo subuh laat tauhawalau habuan pada mangkat kabeh najan karom berangkang kalau ngomong masjid yang berangkang mengangkat sangking gede fadhilah, sangking gede ganjaran sangking ada orang diketake kalau mau diketake, mau mau ngerti kalau orang semper-semper ini budal yang masjid orang setruk yang keple-keple ini jangan digotong di masjid halo, lah potongannya di masjid warna reja ini di waya subuh lu hakeh cagae timbang wongyung ya apa cagae 16 wongyungnya papat aku bawa ngenyek tapi orang itu kenyataan jadi saya bantah, ah masjidku rauhnya cagae rauhnya cagae ya rubuh blok wihono, yang cagae kependam tembok bantah, aku ngomongnya tak pikir bro sholat subuh kali sholat isyak ini jadi standar keimanan pengen ngerti iman kuat atau campur munafik ini ditinggalin ya sholat subuh kali isyak diajak sholat subuh kali isyak kok rikat semangat langkung-langkung jamaah ini tandanya mu'min sejati tapi sholat subuh kali isyak kok pegah diuntur-untur ditunda-tunda ngkawain ngkawain ngkosek ngkosek ngkwain ngkosek ngkwain ngkosek wih berarti ya mu'min yang mambu munafik rauhnya bici wong yuk dibici awa'i dewe-dewe Alhamdulillah wajah kerasa berarti aku yang mau nukui munafik sejati ya Allah makanya bapak ibu adhan subuh itu kan ada kalimah khusus yang beda dari adhan-adhan lain apa kalimah ini? as sholatu khairuminan ayo torek semangat as sholatu khairuminan artinya sholat kuiluwe hapi tinimbang turuh berarti wong api kuiluwe hakeh sholat timbang turuh ini wong api kuiluwe hakeh sholatnya kalau turuh ini suwendi di sholat kalau di turuh berarti wong api apa wong elek mulanya ku mandangi adhan subuh pas as sholatu khairuminan naum itu kan pelajaran as sholat da'wa as sholat da'wa naum ndak ini maknanya kan sholat da'wa turunin ndak sholat suwe turunin sedelok sholat okeh turunin sidik berarti adhan nak ngon itu as sholat tu khairuminan naum makasih saya tidak diartikan orang ini orang shalat 2 berarti shalat suai turunnya sedela saya tidak diartikan shalat kuilu sampai timbang turun berarti shalat suai turunnya sedih berarti shalat suai turunnya sedela dan saya tidak diartikan orang yang ada di subuh shalatnya sudah berhenti yang ada di becah namanya orang itu ada di kuburan shalat satu kairung sejak waktu-waktu itu akan membunuh sepikir sholatnya tidak ada umat dawahnya ram tapi di harta kelanggin itu menjadinya sholatku itu lebih habis timbang turun ya Allah perintah kebaikan cegah kemungkaran tapi kudusya persiko menghadapi permusuhan menghadapi fitnah kemudian ya Allah bersabar atas apapun resiko yang menimpamu sebagai konsekuensi dari melakukan perbaikan tadi Allahumma salli ala muhammad bapak ibu bapak ibu berjamaah kanjeng nabi melakukan perbaikan kanjeng nabi dilahirkan di makah di lingkungan masyarakat yang disebut jahiliyah artinya bodoh kenapa masyarakat itu kok disebut jahiliyah bodoh apa karena otaknya yang bebel mboten otaknya cerdas-cerdas apa karena pemikirannya yang oon kayak wangwana raja ini orang bergantung mboten pemikirannya pintar-pintar bersastra 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 mereka juga webet dagangnya sampai luar negeri orang ngutek pengajian dodolan sampai di luar negeri sampai di luar negeri sampai di luar negeri di luar negeri lalu makik often orang Mekah orang Arab di mana pinter-pinter dari dagang orang yang di daerah sampai di luar negeri sampai di luar negeri sampai di persia persia itu itu Iran sampai Syam itu Syria sampai di Mekah di dagang di Iran di Syria zaman semuanya 1400 tahun yang lalu lebih 1500 tahun yang lalu ekspor-impor sobat ini berarti pengalamannya agak wawasannya luas tapi kita pikir apa? padahal otaknya cerdas pemikirannya pintar pengalaman banyak, wawasan luas kalau diarahkan jahiliah? bodoh karena kalau diarahkan bodoh kan pantas padahal sama aku lu dapat pintar nyapuk ngaji ngurip ini mesti bodoh orang ini mesti bodoh ngaji ini kewajibannya sampai tekan mati soalnya selama ngurip ya ngurip ini bodoh ngurip ini ke sekolah ada lah, tidak bodoh tersinggung anggitmu dengan aku pintar-pintar Odewe ya orang, aku ambil sampah ini lu bodoh mau lo bro, gak usah ngurip ini cemen dikatakan jahiliah bodoh itu karena akhlaknya moralnya yang bejat dan karena akidahnya mereka itu gak kenal Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang wajib disembah dan ditongati orang yang dipujau-pujau yang disanjung-sanjung yang disembah-sembah wip patung berhala yang gak bisa nyapa-nyapa orang yang terlalu orang bahaya ini orang manfaati orang gak bisa nyapa-nyapa loh disembah dipujau-pujau kalau orang bodoh itu jenengnya halo ya itu gaklah mbak-mbaknya orang jawa yang disembah-sembah wip gede sumur jarene angker macem-macem terus ngobong menyan terus maringi sajen kanggoki danyang nyai danyang gak bisa jenengnya aku orang kenalan danyangnya ada yang kering karena ini karena ini Dina Umar anggar kelingan zaman jahiliyai sering nangis-nangis dewe ngeyuk-ngeyuk dewe kalau di islam itu maka pas dewe di jenang maka orang wangis 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 ada soabat yang ngertes ditangletih seperti yang terus cerita aku kelingan sejahiliyai lho aku orang islam sejahiliyai aku tahu mati ini anakku dewe aku anak waduk tak pendemuripuripan jahiliyai tradisinya diantaranya anak lahir waduk langsung dipatenuripuripan Dina Umar cerita aku anak waduk aku gak ngerti anak waduk soalnya bujuku pas ngelahir aku orang nginceng aku dihapus sampai bujuku anaknya tinggal niklambi laneng dipacai model laneng rumah aku sampai anak anak waduk gede waduk waduk jidina pas ibu belonjong yang pasar anak waduk anak kebelet waduk 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 aku yang kaget lho kok yes ini bolong ini di mana berarti waduk 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 tanpa babi bu blablabla langsung lemah pendam anakku dewa tak patah ini darah dagingku aku sendiri aku kubur hidup-hidup angkiri lengkuya ada wangi di rumah di rumah di rumah di rumah nangisan di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah jadi dari dari mata sampai terus turun di rumah jalan air mata saking seringnya nangis sampai ada kali ini di rumah ini ceritanya aku sudah tahu peduk sampai wangi ketemu ceritanya kitab-kitab ini nangis tobat nangis sampai saking seringnya ini orang kayak mungkin berburu yang yang berburu atau berburu mereka berburu nangis Halo di rumah di rumah nyata di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah terus berkata, karena sahabat di takut tapi apa itu? kenapa ada orang yang menyebabkan? terus bercerita aku berpikir, pas jahili yang tidak sembahkan patung yang tidak sembahkan lewat, patung tidak pujuh-pujuh, tidak wajah mantra tidak sembah-sembah orang suka-suka tidak ada patung duitnya oke bahannya kemas, perak, perunggu aku rapatin di duit, aku pakai patung ini pakai roti sampai korma tidak tumpuk-tumpuk, tidak ada model patung terus tidak sembah-sembah tidak pujuh-pujuh bareng ketengku aku pakai panganan lainnya terpaksa ya, patung kuih terus tidak cuil, tidak pangan aku pakai patung aku pakai patung pengiran kota krokoti dalam sejarah peradaban manusia itu tidak ada manusia yang makan Tuhan ini tidak ada jahiliyah Arab halo halo saya ini loh menurut saya ini menurut saya ini tidak ada jahiliyah pas ulang tahun seperti itu saya sudah menyembah kuwetar itu berhala saya ini saya ini anaknya diulang tahun ini gaya ini saya ini itu nyatanya tuku kuwetar terus dikepung diwajak mantra terus di pangan mirip itu di sembah-sembah terus di pangan orang-orang yang makan orang diwajak mantra 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 sakti seandainya happy birthday to you happy birthday to you ini berbeda sengguh ini berbeda sengguh ini berbeda sengguh anda sekarang juga sekarang juga sekarang juga kurang ampuh tambahin potong kuenya potong kuenya potong kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga kurang mantap tambahin emantara nih emplok rotinya emplok rotinya badok rotinya sekarang juga cekin ya Allah ya Allah lebar diwajak no mantra ngunuku terus dipangan lo yo mirip toh berarti ngunuku rantuk aku orang ngomong rantuk aku ngakai perbandingan toh mirip toh wajak no mantra terus dipangan lo roti nih tarik berarti haram orang bahannya halal caranya enggak halal duitnya sendiri beloncok halal hukumnya ya halal bahannya ngomong-ngomong kue tarwi toko tepungnya gelepung lagi rondo modern gelepung ngetok non-design pung terigu mentega terus rondo kira telur telur terus wortel wikwetar model apa ya wortelnya terus gula terus terus ngomong-ngomong kue tarasini rapor koro uyah kena umbel muwi amuk ane ya ya halal leasing boten pas nih kulak aturannya nih gua bapak ibu rituale wile lagi loh halus eh rituale wile wajak mantra 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 nikus yang boten pas lo supaya untuk biar caranya wajah tiru-tiru kono tujuannya niatnya lo ditoto wang innamal akmalu bin niatnya ditoto lep penjenengan niatnya kok meng tiru-tiru wang kono wang kono itu wang orang kayaknya wang orang Islam kayaknya wang tiru-tiru budayanya kono niatmu ngono tujuannya ngono lakui sama kelebu mentasya bahabi kaumin fahuwa minhum ceng nyirupani itu mindaeswijini kaum lakui dicap dari golongan lakuk ngono kentuk berarti sama golongan kono orang golongan kini lo supaya untuk biar caranya rubah niatmu orang tiru-tiru ngono-ngono kayak sedekah tiru para wali niatnya sodako boleh berarti ya boleh aja kodrimo kuwetar tambahin kuwetir kuwetar 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 karepmu kuwetar ya kena tambahin jajan yang okeh masaknya yang enak malah hapi lu juga wajah ke mantra ritualnya ben berkah wicaranya undangnya kiai penyanyi penyanyi laris masuk kiai rapayu lu juga lu juga mengenakan undangnya kiai kan terus didongaknya diwacaknya kalimah taibah mantranya diganti sholawat mantranya diganti pikir diganti dong kiai ini rawuh terus wangi terus ngumpul kabes yang diundang al-fatiha masaknya kiai diundang diundang hajatan kalungan sorban hijau kalau nyeklitas pas acara ulang tahun kiai ini meloklin calin sampe happy best day to you kiai dan we ya al-fatiha api nanti kalau happy best day to you lah iya caranya ngunu mulai warporo wali sukses lah ngislam ke masyarakat yang ngunu kui tradisi yang sudah mendarah mendaging tidak diberantas secara total tapi dijarkan soalnya kalau iya iya tidak dijarkan orang-orang malah malah melayu malah melayu malah melayu jadi aturannya yang dirubah islami kalau ada contoh yang putih-putih tidak ada tradisinya orang yang keluarga yang tidak punduk terus diselamati diundang 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 sampai saya coba dilarang menurut mereka akan orang-orang dilakukan diundang diundang patang puluh haram syirik murtad mesti orang yang memiliki apa? apa ya? aslinya mulai zaman old bewayan, di selam hurung-hari itu bisa menukui kalau keluarga yang di Bundo itu sudah telung dinanik, pitung dinanik, petang pulau itu ngelumpuk sedulur kaca-tonggawa sudah melekan terus yang ke paten itu, tidak ada saja kaca-tonggawa sudah melekan betara-betara apa apa itu, danyang-danyang apa itu ada ratu dunia, termasuk mengirimkan sampai mati, tidak ada saja lingkung, macam-macam terus melekan bahan kuat melek, sukuannya sudah tua cukri itu sampai sampai ya tidak ada majelis kemudian tidak ada kitab kitabnya sudah kuning tapi ada tulisan Arab ada pentol-pentolnya abang mati ini 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 kadang-kadang ada tapi ada ini nanti jadi dia orang-orang cek jaman ternyata kadang-kadang ada yang ada orang dua gawe terus melekan sampai sudah memegang itu ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada ada yang terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak yang terlalu banyak terlalu banyak lalu saya bareng wali rauh menyebar ke islam itu tradisi telung dina atau telung dina orang, kok langsung dihilangkan mbak walaupun tafadzhan khalidul khulbi lamfadzhu min haulik kamu malah dibuyar dibuyar ini tidak ada peraturan seluruh masyarakat di nerjo dilarang melaksanakan sholat jumatan matuk kabel itu ada celurit, ada pedang ada yang larang jumatan ayo geruduk padahal yang geruduk itu sudah tahu jumatan yang menunggui kok serap apa, masak terus ini tidak ada saja niat sodaka kirim ada mantra ada mantra ada kalimat ibadah tahlil bacaan quran sholawat halo panggah panggah tapi orang tua cukri ganti kopi jahe halal halal asaleo hei 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 lagunya diganti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kan memper hei 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 ganti ilallah 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 astaghfirullah astaghfirullah hei astaghfirullah hei astaghfirullah hei hei ganti astaghfirullah hei ngeblek 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 kartu dirubah cekli tasbeh dan diputar war 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 sumiyati 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 war sulastri war swanallah bihandi swanallah iladim swanallah iladim war bijaksana betul kumpul-kumpul sedulur panggah mempererat silaturahim ada masalah ada problem yang gelam kumpul-kumpul nanti dimusyawarah ke dati cair asalnya orang rukun gelam kumpul-kumpul malah dati rukun lho lho takok komandan nih pak kapalsek nangkep tawuran antar jamaah tahlil aman damai indonesia ini aman damai indonesia lho lho tawuran tapi hati-hati dulur-dulur segera maja sama jamaah majelis-majelis itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif kadang-kadang dijak solawatannya joget-joget nyenggol bokong mudah jamaah jamaah majelis sama jamaah ada jamaah 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 matanya maksudnya bilhikmah wal maw'idh til hasanah uduhu ilah sabini rabbika bilhikmah ajak-ajaklah kepada jalan yang diridai Tuhanmu dengan dalil-dalil yang dikokohkan dan masuk akal dan dengan nasihat-nasihat yang baik kalau tidak bisa terpaksamu jadalah gegeran pakai cara yang bukan hanya hasanun tapi ahsan bukan hanya baik tapi yang terbaik yang paling baik Allahumma salli ala Muhammad saya tidak tahu yang saya paham tapi saya ingin saya senang saya ingin dirintis kalau para wali dan Riki terus ini diteruskan oleh para kiai mulanya kita bilang kiai itu mesti tamunya kata-kiai tenanan mumpung orang saya bantah kiai itu mesti tamunya kata-kiai tenanan soalnya apa? kalau orang yang sudah sambat kalau orang yang sudah curhat salah satu fungsi kiai itu kan saya sambat-sambatan kalau ini sampai tahun politik kalau calon-calon ini oke yang sudah sambat yang kiai kalau ini model kaya kulang itu kalau calon ini sudah murah saya ingin mengerti ini jamaahnya oke kalau teman-teman lihat aku ceritakan kalau orang yang sudah curhat kalau orang yang sudah curhat orang yang sudah curhat anak-anakal itu sambat kiai bucur awal itu sambat kiai orang tandur gering itu sambat kiai gagangan macet itu sambat kiai hutang orang yang bisa membayar itu sambat kalau orang yang sudah curhat kalau orang yang tidak curhat apa-apa itu sambat-sambatan kalau orang ini jarang curhat tapi kalau menuju curhat kalau orang yang curhat sambat maksudnya ada yang jadwal ada yang jadwal pengajian dan urusannya tim penjadwalan saya ingin mengerti jadi ada tim penjadwalan dan saya tidak pernah ada perwakilan dimanapun Kabupaten Bundi saya ingin mengaku perwakilannya Anwar Zahid ini saya tidak pusing tidak ada perwakilan jadi langsung ke kantor pusat kantor pusat ya pokoknya via telepon bisa tapi untuk mentaukiti jadwal itu itu memastikan harus silatur rohim kalau tidak begitu ya tidak pokoknya ada dan tercatat di agenda di bukunya asisten saya yang di rumah tidak ada asisten di daerah-daerah tidak ada hanya di rumah tidak ada perwakilan-perwakilan tidak pernah ada saya kadang ada yang mengaku-ngaku dari perwakilanku orang kepercayaanku yang mengapus apa maksudnya yang jadwal-jadwal di medsos yang tidak ada akun seperti jenengku mengapus tidak belas tidak belas saya tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu yang saya beri tapi seperti berteman saya tidak tahu yang menunggu tidak. uang penggawaian uang uang yang termasuk sekali lagi yang urusan jadwal karena saya akan menonton di sini kalau saya hanya mengatakan jadi, yang kita ingin itu kita ingin berpindah kita ingin berperwakilan oke jadi apa ya? pokoknya kita ingin berpindah mengandungkan kita, kita salah, kita kita keliru tapi kadang ada tamu yang ada yang ada, kita salat, kita selalu kita ibu-ibu yang ada di rumah ya saya menuju saya untuk itu tidak ya bu, buju saya mengandungkan saya yang tidak akan seperti yang nopo bu, sampai seminggu lho dereng wangsel lho terus maksudnya pripon, tolong jengan puter giling rumah sana aku itu selep buju lagi seminggu mulai bingung kosek, 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 ngosek, ngosek aku dikong puter giling dan buju ini cepat mulai aku diwil lagi barang puluh dini orang mulai di Sumatra menuju bujuku ya nyantai orang usah diputer giling ya mulai-mulai diwil tapi orang jenisnya jaluk syarat ya tak syarati, jaluk dunga ya tak dungani, maksudnya dungu wagula orang tak turutnya gombalik mulai mandi orang harus gusi Allah aku dungu nungu nungu gusi Allah saya nggak mau mandi apa orang gusi Allah sementing aku kan untuk gula bapak-bapak anugia sambat ini dungu nungu ijazah dungu nopo buju kula cerai wete ram karena perempuan saya bilang, kalau dungu nungu yang kena gom bungkem, jangkem orang weta ya tak turutnya orang yang ngobo aku ya beres pak itu dungu ampuh dungu bungkeman yang cerewet mau wajah ke itu kelekep waras cerewet kalau dungu nungu apa buju mungu ini? seriati itu sementing ada buju mungu yang turut saya ngapin ini pas mengap turutnya aku wajah ke dungu ini sebul ke cangkem waras dungu ini bismillahirrahmanirrahim ciliko cilikem bumi mengo cangkem seriati mungkem la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebulno jangkem suara cerewet tabel ini pak kita tahu ada yang ketahuan seperti jelas ini dungu ini untuk dicatat untuk ditulis ditulis seorang mandi itu diapalkan pak yang buju ini cerewet-cerewet itu penting ini penting penting timbangannya seorang mandinya dicelatu seorang yang lemuh itu kadang salah di dewa salah kawitani orang lana nyambut gawe juga duit ngelong duit sidik itu dicelatu karu-karuan ayo untuk duit piro asli ini untuk rungatu wuh dikatakan satu sekat kurang kamu satu sekat aku ngerti untuk rungatus geren ini ini mergosalah kawitani yang sama yang kerja untuk duit piro itu duit seperti ada yang 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 ini pak kopiak ini lakukan ini perlu disuwa pak ujian model menunggu itu tidak ada yang menunggu turun yang paling api turunnya pasmangat wajahnya itu sebelumnya bismillahirrahmanirrahim ciliko ciliko bumi mengo yang menunggu apa yang menunggu? mingkab la ilaha illallah muhammad rasulullah terus sebelumnya beres ibu-ibu yang menunggu siap-siap yang menunggu seperti bujomu harus praktek yang menunggu siap-siap terutama yang menunggu cerwet lambe tipis-tipis kurangnya ada tanda kalau yang namam namam saya lihat bujom yang lambe tipis nye-nye itu apa yang namam 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 tipis gulunin cekuk ke singgle sitik langsung seringkut seringkut seledot seledot yang terangkan lambe tipis gulunin matanya ngeciut ini diambaknya matanya orang-orang yang ngapiknya yang guluhnya dua ada putih? banyak ini orang-orang yang cerdas ya pasang jebakan ngerti ya yang harus praktek pasang jebakan pura-pura turu itu saja aslinya sudah turu sampai ngorok-ngorok kalau menganggap orang-orang yang menginceng tanek seperti itu tanek seperti itu beres langsung melakukan mindi mindi kalau ngincet kalau dimelak yang benar-benar ngerti ya, nanti 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 langsung diwawah sampai orang-orang yang bismillahirrahmanirrahim jiliko jiliko yang benar-benar ngerti itu juga aslinya tapi ya diumpet yang benar-benar yang lain-benar yang khususnya yang benar-benar ngerti kalau merah-merah baru ngarep disebulnya yang benar-benar ngerti orang-orang mandi nah ini loh bu 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 kanjeng Nabi saya ingin contoh seperti sosialisasi islam menanamkan iman ini itu metodenya bil hikmah wal maw'idatil hasanah dengan cara yang segar menyejukkan sejuk menyegarkan dan menyenangkan ini harus bergeser model dakwah itu perangai dakwah itu modelnya keras mengancam menakutkan dulu berusaha mengislamkan yang masih kafir sekarang malah mengkafir-kafirkan yang sudah islam bergeser orang-orang libyan yang ngumpul masyarakat itu orang ditekai agamamu apa orang agamanya jelas orang islam jelas orang ateis tak kenal pengeran yang bersebut yang dari nhưng buddha itu ianya abang masuk kebangunan daya basingah lampir lanjut pelit orang mangade jangan regulatory itu emang bawah down percayaan yang ini kita rehatkan ada informasi aliran kepercayaan akan dimasukkan di kolom KTP pas agama itu ini akan dilakukan sementara ini agama di Indonesia kan 6 yang di resmi dan di negeri ini kan 6 kita berpengaruh jaman itu lagi aliran kepercayaan diharap dilepaskan di kolom KTP jadi kita agama itu berpengaruh agama itu sabto dharmu agama dharmu gandul agama gandulnya dharmu aku rasa tujuh belas aliran kepercayaan itu bukan agama itu hanya aliran mulanya aku rasa tujuh di kolom KTP di aliran kepercayaan kandak nonduran dan rapati aku aku rasa tujuh aku pokoknya MU ini surati MU ini telpon aku gak setuju kalau aliran kepercayaan dimasukkan ke kolom KTP karena apa? aliran kepercayaan itu bukan agama kita sudah cukup toleransi tapi jangan terlalu kebablasan kok akhirnya juga api loh Indonesia memang bukan negara Islam ada enam negara enam agama di Indonesia ini sepakat membangun sebuah pemerintahan mulai dulu ini kan darul ahdi istilahnya negara kesepakatan seluruh agama yang ada dilibatkan dengan prinsip saling menghormati saling melindungi dengan kebineka Tunggal Ikaan yang berfalsafahkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini yang merumuskan para kiai para ulama anggitmu sembarangan uang apa itu? woi 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 ini caranya haluskan para wali ini apa kebutuhannya apa masalahnya ada yang diurus ada masalah carikan solusi carikan jalan keluar ada kebutuhan dibantu dan dicukupi gitu aduh gak cukup waktu ini setelah masalahnya dicarikan solusi kebutuhannya dipenuhi baru dikenal Islam baru disyahadat baru diislam ini masalah apa? meriki kartah penyakit ganjeng sunan kartah wabah esok loro sore mati sore loro esok mati ayo ngedungo nang gusti Allah yang gawe waras ini pengiran yang bener yang wajib dituati yang wajib disembah asmane gusti Allah terus ngedungo waline wa nunaszilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatullil mu'minin wa la yazitu zalimina illa khosaro waras penyakitnya ilang wabai lu diparingi waras ini sehingga waras gusti Allah percatus buatan derek-derek ya percatus waras tenan monggo saat ini sarang-sarang syahadat di syahadatnya asyahadu Allah ilaha illallah wa asyahadu anna muhammad rasulullah diulangi ngaji diulangi ibadah panjung sunan pergi wajah pacak lagi sangang pangan yang aku langsung digolek bantuan sembako yang aku sedikit dilakani kalau orang wali merayu masyarakat dijak islam maka ini yang aku sedikit yang aku ingin dipilih wajah usah orang itu nyatakan orang seperti itu orang gila milih mulai kepala desa sampai saat ini mau balik kalau balik mau balik pilih pilih panggitmu jadi kepala desa mau balik satu periode satu periode satu periode orang balik modal makanya pilih mana minimal ya balik modal tapi lagi modal orang itu masyarakat rakyat yang dua mesti mencek karena mencek sidik digunam wang kepala desa kalau orang puluh hewuk jadi kepala desa itu mulai aku mohon jadi kepala desa aku mau balik pak lorah kalau tak telah ternyata kamu iya ada orang 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 malah jadi jadi orang wali aku bisa melakukan itu bantu yang kekurangan pangan disuplai bahan makanan terus dikenal islam bagi-bagi ini masyarakat sangat senang tidak 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 saya tahu di Indonesia kalau menyebar agama tapi agama 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 soalnya itu mengayomi masyarakat dan tidak pernah mengerangi umat memperkereng itu orang keadaan itu pikir kok terus hampir 90% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, saat ini kembali yang bagi-bagi malah orang lain yang orang Islam saya sudah bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak goreng bagi-bagi SPP gratis anakmu tidak sekolah, gratis biayanya, tapi kamu meluagamaku yang Islamnya dia medit-medit bangun masjidnya sepuluh tahun orang dati-dati yang sukiya karuan sawai orang di masjid sampai sepuluh tahun ada apa-apa? teman-teman, teman-teman teman-teman, teman-teman tidak ada tampilannya, tidak sadukannya orang yang ada yang ada, kalau ada yang ada gelangnya mulai ugel-ugel tekan kelek agak iwan gemisnya klutik sewa ini sewa ya orang yang ada, tambah dinyang 500 orang Islamnya orang yang ada yang ada mesti bagi-bagi orang Islam misalnya kita kuali, bagi-bagi malah Islam tampilnya keren-keren malah tidak menarik itu dipikir kalau mulai kurangnya sampai jam setengah lima kurang itu? kurang itu? mengundangnya mana? kapan-kapan yang tidak menarik itu yang tidak menarik itu saya sampai sholatnya di jamaah yang ada yang ada sholat asar saya tidak menarik itu saya tidak melakukan dosan saya berkara-kara pengajian sampai sholatnya asar hilang saya tidak menarik itu yang tidak menarik itu mungkin semua saya sedang menemukan saya menarik itu saya tidak meluangkan al-fatihah A'udhu billahi minas shaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniti umid din Iyakan a'budu wa Iyakan nasta'imahdina siratul mustaqim Siratul ladhina annamta anayhim Ghairil maghdub anayhim Walabdu anlin Rabbi ufir li wa liwalidayya wa lial mu'minin Amin ya Rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alih Wa sallim wa radiyallahu da baraka wa ta'ala Angkul suhabati rasulillahi ajma'ina Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah Wa ta'farruqan na min ba'adihi ta'farruqan ma'asumah Allahumma sabit imanana Wa nawir qulubana Wa salimna fitini wa dunia wa la akhirah Allahumma laka alhamdu wa minkal kharuj Wa ilaikal mushtaqa wa antar al-musta'an Wa ilaika tuklan wa alaikal balak Wa la hawla wa la quwaca illa bik Allahumma inna nas'alaka al-khairukullah Wa na'udhu bika minasyari kullih Ya man biadihil khairukulluh Rabbana atina fitun ya hasanah Wa fil akhirati hasanah Dan waqina azab an-nar Waqina azab an-nar Waqina azab an-nar Wa adakhilna aljannata ma'ala berar Birahmatika wa fatlika ya azizu Ya ghaffari ya halimu Ya sattari ya rabbil alamin Jazallahu anna sayidana muhammad Dan sallallahu anihi wasallam Ma huwa ahlu Bifadli subhanarabbika Rabbil azizati amma yasifun Wa salamun adal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Yonpang apunten aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.